Halo teman-teman, jadi besok hari Selasa jam 8 pagi ada update-an gede banget ya dan ini adalah menu utamanya Demon King Meliodas, apakah ini hero wajib? ini adalah hero wajib dan pertanyaan paling kerise ya apakah ini butuh 6x6 bang? ini butuh 6x6 bukan sekedar buat destroy PvP ya tapi buat destroy konten baru ya nanti kalian bakal bisa through awakening dan itu butuh bahan banyak banget kalian bakal battle beratus-ratus kali ya beratus-ratus kali lawan Demon King ya Demon King nanti kalian butuh hero ini 6x6 sangat-sangat membantu kalian untuk mempermudah konten baru Demon King yang tergolong sulit ya biasanya kalau ada konten baru ya yang sulit itu kita butuh hero 6x6 ya tapi nanti tenang aja kalau udah ada hero khususnya 1x6 pun udah oke ya buat free-to-play ya setelah itu nanti bakal ada chapter 29 ya dan disini nanti bosnya ini Raja Iblis yang ke segede gunung dan disini udah pada tau dong ya Escanor bakal tewas ya dan berakhirlah episode Raja Iblis nah nanti tinggal nunggu episode berikutnya Arthur Chaos yang paling banyak ditunggu-tunggu ya siapa disini yang aliran skip semuanya nunggu Arthur Chaos menurut gue itu kurang bijak ya ya tapi gak masalah ya soalnya itu pembelaan diri karena diamondnya juga emang lagi habis kali ya jadi biar ajak kalian juga supaya nanti skip semuanya ya seperti biasa guys hero baru ada 3 kostum baru yang perlu top up dulu selama 2 minggu tapi Meliodas tuh banyak kostum universalnya ya jadi kalian cek dulu pokoknya pasin 5 kostum aja jangan lebih ya oke ini adalah menu utamanya ya True Awakening System Unlocked untung gak sekaligus sama nanti break level 110 ya tapi gue yakin nanti level 110 bakal di break ya jadi disini kalian belum tentu ya 1 minggu itu kalian bisa 1 kali True Awakening ya padahal hero kita ada 100 guys tapi 1 minggu aja belum tentu alasan pertama karena kalian butuh batu ya batu ini sesuai ras dan nanti kalau kalian menang lawan Raja Iblis itu batunya kita gak bisa pilih ras ya itu random makanya banyak banget yang gak seneng ya kenapa hadiannya random alasan kedua adalah kalian butuh SA coin yang baru guys 3 biji ini setara dengan 36 ya karena 1 coinnya ini 12 guys dan kalian bijak ya ini pake legendary coinnya ini kalian siapin 100 ya nanti buat setelah labirin ini pasti ada legendary baru guys jadi konten baru Demon King ini ya ada Extreme dan Hell dan 1 minggu kalian cuma bisa gratis masuk 1 kali kalau mau lebih kalian butuh SSR coin ya saran gue kalau kalian belum bisa clear yang Hell ya kalian jangan bakar-bakar SSR coin buat masuk guys selanjutnya nanti bakal ada 2 hori lelik bagus guys Merlin Vest nah ini bagus banget ya menurut gue ya nanti dia bisa ngurangin damage 3% setiap debuff di musuh jadi kalau musuh ada 10 debuff ini maksimal ya kurangin damage musuh ini 30% guys jadi tim kita lebih keras lagi dan ini yang bagus guys ini bakal naikin basic stat ya 15% kalau 1 tim kita sampai ke sub-subnya ini adalah hero 7DS dan pasif ini ya pasif hori lelik ini aktif juga ya di sub ya selanjutnya hori lelik berikutnya ini buat Hulk ya ini simple aja naikin all stat 10% tapi cuma buat diri sendiri sayang banget ya mendingan naikin all stat 50% tapi bisa buat konten baru doang lah ya demon king itu ya lumayan membantu selanjutnya di coin shop banyak juga yang protes kecewa karena coin dark sama coin light itu belum dimasukin ya padahal udah keluar coin baru coin UR ya guys ya selanjutnya akan banyak sistem update guys karena nanti konstelasi bakal di buff ya nah makanya combat class ini bisa mentok sampai 20 juta nah ini cuma sultan doang yang bisa mentok 20 juta ya gue yakin sampai sekarang pun belum ada yang bisa combat classnya sampai 20 juta ya selanjutnya nanti di item storage itu limitnya bakal dinaikin guys dan gratis naik dari 135 ke 140 ya selanjutnya untuk naik ke 550 kalian butuh diamond dan karena true awakening ini butuh legendary coin maka legendary coin yang bisa disimpan maksimum itu sampai 200 dan kalian ini safe ya 100 guys karena setelah labirin ini kelar ini bakal keluar legendary baru selanjutnya ini guys yang paling ngebuff account kalian ya jadi kostum yang kalian udah enchant sampai max itu bakal dapet 1 GP lagi ini sangat-sangat membantu akun endgame ya bisa-bisa langsung loncat konstelasi nih guys selanjutnya nanti kalau kalian sortir ya nanti ada yang basicnya UR guys dan basic UR pertama adalah Demon King Meliodas jadi jangan ditanya lagi ya walaupun ini bukan Herodak atau like dia punya basic stat lebih gede karena basicnya itu bukan SSR ya ini basicnya UR guys kalau kalian ketemu king di bar kalian nanti ada material exchange yang baru dan ini bukan event ya kalian bisa tukar 12 SA coin kalian ke coin SA yang baru 1 ya dan kalau mau true awakening butuh 3 guys bisa juga bakar-bakar SSR coin ya tapi percuma kalian bakar-bakar kalau misalnya batunya kalian nggak ada ya jadi untuk dapetin batu kalian kudu lawan Raja Iblis dulu ya dan itu pun 1 minggu 1 guys jadi kalian nggak mungkin bisa sekali langsung bisa true awakening ya jadi mesti nunggu beberapa minggu apalagi kalau kalian cuman kelarnya cuman yang ekstrim saran gue kalian save aja SSR coin kalian jangan dipakai buat buka ya kecuali kalian sultan guys selanjutnya kita langsung masuk ke event dan event yang kalian tunggu-tunggu ya Israel 300 diamond gratis dan SA coin 300 ini sangat-sangat membantu kalian buat kalian nanti pertama ya true awakening selanjutnya nanti bakal ada special mission juga moga-moga yang diamondnya sekarat ya berkah ya 1 kali kan ini guys dan juga kalau kalian udah clear semua dapet diamond lagi 10 biji ya nah tahun baru nih guys jadi nanti bakal ada lotre yang berhadiah 1000 diamond tapi cuman 20 orang yang beruntung ya di seluruh dunia dan juga ada 500 diamond untuk 60 orang ya moga-moga kalian bisa lah ya dapet 500 kalau nggak dapet 300 atau 100 pun lumayan karena yang 100 ini bisa buat 2000 orang ya dan yang download 7DS ini juta-jutaan sih ya belum termasuk akun timbunan ya yang ngincer diamond ini guys oke event berikutnya nanti ada minigame guys yang seperti petak-petak ini kalian perlu sering-sering login buat nanti buka petak-petaknya ya hadiah eventnya nanti seperti ini guys ada gear bintang 5 selection tapi ini nggak full stat ya nggak full max selanjutnya nanti bakal ada event boss battle pikachu ya kimara ini guys dan biasanya kalau kalian cermati ya ini boss battle cuman dapet 10 legendary coin tapi kali ini dikasih 20 guys ini tambah banyak lagi ya legendary coin makin diobral ya temen-temen ya selanjutnya karena ini tahun baru kalian nanti dikasih wish event ya kartu artifact event yang kalian terlewati dan nggak bisa dapet dan cuma bisa didapet dari event ini doang selanjutnya bakal ada labirin season 8 dan kostumnya nanti hell jadi kalian udah tau ya kalau nanti ada hero fest nah kostumnya itu nanti dapet 1 set gratis dari labirin kalau nggak dapet dari hawk fest ya bansosnya lumayan guys masih sama kayak season-season sebelumnya dapet 30 diamond dan bahan-bahan upgrade lain juga ya setelah itu yang menjadi pembeda adalah di exchange shopnya ya legendary seal yang biasa 20 di buff gila-gilaan jadi 50 ya naik 2 kali lipat lebih ya guys ya buat akun endgame yang udah tamat semua chapter ini bakal dapet bansos tambahan lagi guys dan ini event ya jadi nggak tetap jadi kalian perlu cepet-cepet clearin karena setelah event ini udah nggak dapet lagi bansosnya guys dan kalau kalian nanti gacha 1 rotasi bakal dapet bansos tambahan ya ini bansos kalian bisa dapet nggak cuma gacha doang ya kalian beli kostum pun ini dihitung ya temen-temen ya dan di 900 ini kalian dapet Meliodas gratis tapi ini bukan hero ya ini kostum guys jadi kalian cermati ya ada logo gantungan baju nah itu artinya kostum guys bukan hero ya oke temen-temen seperti biasa guys event terakhir ya event di force of grace nanti kalian bakal dapet banyak potion XP dan juga recehan diamond 2 biji ya semoga good luck gachanya guys subscribe aja channel ini buat liat keseruan ya bakal 6x6 kah besok hari selasa Demon King Meliodas tunggu aja videonya see you guys dadah ah as